Ini adalah pohon ganja. Sebuah ladang ganja yang diduga berisi ratusan tanaman ganja ditemukan oleh warga Kampung Pasir Leneng RT 03 RW 04, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Kepala Dusun Kampung Pasir Leneng, Ah Haris Suryadi, mengatakan bahwa ladang ganja tersebut diduga berisi lebih dari 100 pohon ganja. Semula dia memprediksi ladang ganja tersebut hanya berisi puluhan tanaman ganja. Dia mengatakan, lokasi ladang ganja tersebut di atas perbukitan dan tersembunyi jauh dari permukiman warga. Di lokasi adanya di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Jadi berdasarkan dengan Kecamatan Gergitung, Kabupaten Sukabung. Di atas masih ada, Bang? Masih ada lokasi dua lagi. Di situ sekitar bentuknya Tumpang Sari. Tumpang Sari, jadi tidak kelihatan menerupai tanaman lainnya. Jarak tempuh yang harus dilewati untuk sampai di lokasi tersebut harus berjalan kaki dua jam dari kampung. Ditemukan oleh warga kemarin siang, saat ini polisi sudah berdatangan. Kabarnya tidak lagi puluhan, tapi sudah sampai ratusan dan terus dihitung dan dicari lagi. Hari mengatakan, ia langsung melaporkan kejadian penemuan ladang ganja tersebut ke Mapolsek Campaka. Polisi sudah berada di lokasi dan terus menyisir tanaman ganja ini sambil menghitungnya, ujar Haris. Ia mengatakan, temuan tersebut berasal dari warga yang melintas dan mencurigai bahwa tanaman tersebut adalah pohon ganja, sehingga hal itu pun dilaporkan langsung ke Polsek Geger Bitung. Namun karena wilayahnya masuk ke Cianjur, akhirnya Polsek Geger Bitung berkoordinasi dengan Polsek Campaka. Menurut dia, modusnya sendiri agar tidak tercium orang lain pohon ganja tersebut ditanam di wilayah perbukitan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Tanaman ganja ini ditanam sangat tersendungi, untuk sampai ke lokasi harus berjalan kaki empat kilometer karena tidak bisa dilewati oleh motor dan juga mobil. Polres Cianjur pun menurunkan langsung enam Kapolsek yang terdekat ke lokasi. Kapolsek Kadu Pandak AKP Sigit yang ikut ke lokasi menduga pelaku penanaman pohon ganja tersebut merupakan jaringan yang sudah berpengalaman mengingat lokasi dan cara menanamnya sudah tersistematis. Atas pengukapan mengamankan tanaman ganja, hasil penyelidikan dari rekan-rekan dari Kapolsek Polres Cianjur, berbejasama dengan Polres Cianjur dan beberapa program dari Polres Cianjur yang memberikan informasi tentang adanya lahan yang digunakan untuk menanam tanaman ganja. Pelaksanaan mengamankan mulai tadi pagi ya, mulai tadi pagi. Makan tadi malam kita lakukan penyelidikan dan tadi pagi kita menuju ke lokasi. Dan ditemukan ada sekitar kurang lebih 300 batang pohon ganja dengan ukuran berbagai macam ukuran, ada yang 1 meter, ada yang 80-90 cm. Ini tersebar di beberapa titik di lokasi yang kurang lebih ada 10 hektare. Ya, lokasi kegunaan ya, yang di pertanian yang digunakan oleh warga masyarakat sekitar sana. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita ambil, kita mengamankan barang bukti, kemudian kita sudah mengidentifikasi yang diduga menanam, yang diduga menanam dan kita nanti akan kembangkan, menutupnya masih dalam proses penyelidikan. Kemudian apakah Anda dilakukan lagi penyelidikan untuk penjelidikan? Ya, tentunya. Ini kami duga juga masih ada tanaman di lokasi yang lain, karena aksesnya juga cukup jauh dan sulit untuk digantau. Kurang lebih 3 jam perjalanan dari proses campaka dan medannya juga cukup berat. Jadi ini luar biasa kinerja dari teman-teman di Satakoba dengan proses campaka, menyusur ke lokasi yang jauh dari pemukiman, lokasi yang betul-betul memang tersembunyi. Tapi juga diduga ini ada lokasi-lokasi lain yang hampir seperti yang ada di campaka ini. Ini diperkirakan sudah berapa lama? Kalau dari usia tanamannya, ini kurang lebih ada 2-3 bulan. Karena kalau untuk siap pahen, itu kurang lebih ada sekitar 4-5 bulan. Itu dari usia yang tanam itu warga sekitar atau warga sekitar? Iya, kami sudah mengidentifikasi, nanti sekarang kita kembangkan warga sekitar yang memang disitu mengelola perpukiman di sana. Ini memang tempatnya menyebar, tanamannya tidak langsung satu area lokasi ditanam ganja, tetapi di beberapa titik menyebar dengan diselang-seling oleh tanaman-tanaman yang lain. Jadi memang cukup bersembunyi. Ada 10 hektare gunung udih. Ini lokasinya dekat dengan Gunung Padang? Iya, ini tempatnya di Gunung Karuhun, Kampung Pasir Reneng, Desa Cementeng, Kampatan Kapaka. Selain barang bukti yang sudah amarkan, apa lagi? Ini ada pasitida, Gunung Kalawasemprot, memang ini digunakan untuk agar tanaman ini cukup subur. Jadi kita lihat memang kondisinya juga tanamannya cukup baik ya, cukup subur, karena tingginya juga ada yang melebih dari 1 meter. Jadi juga dari akses matahari juga cukup baik. Jadi untuk kualitas juga mungkin kan untuk tanaman ganja yang ada di Campaka ini memang baik hasilnya. Kalau kita lihat dari tinggi, kemudian juga dari lebar daunnya juga cukup baik. Tapi bisa menghasilkan kurang lebih ini satu tanaman ini bisa sekitar kurang lebih 80 sampai 100. Kurang lebih nanti nunggu 1-2 bulan lagi, karena ini usia baru sekitar 2-3 bulan. Kemudian ini kemungkinan diadarkan di wilayah Cianjur? Ini misalnya kita dalam ini. Apakah ini memang digunakan atau diadarkan hanya di wilayah Cianjur, atau memang diadarkan juga diadarkan di wilayah Cianjur? Apinya untuk pemilik tanaman ini belum diamankan? Ya, sementara saat ini belum ada di lokasi ya. Kalau kita lakukan sudah menghilang dari lokasi dan kita lakukan pengejaran saat ini. Sementara di lintasi sudah diketahui oleh rekan-rekan-rekan di Sakarkoba. Kita mohon waktu nanti untuk bisa kita muka belakang. Ini undang-undang 35 pasal 111 dengan ancaman hukumannya bisa sampai 15 tahun penjaraan. Ya, kalau dilihat dari lokasi yang kita amankan, memang lokasi banyak tempat yang diduga mungkin ada tempat-tempat lain ya. Kita lihat memang aksesnya juga jauh, di luar dari pemukiman dan jauh dari pemukiman. Mungkin wilayah kita Cianjur juga cukup banyak wilayah-wilayah seperti ini, wilayah perhutani pertumbungan pertumbungan yang juga bisa saja ada tanaman-tanaman seperti ini. Nanti kita terus akan kembangkan. Iya, ini tidak mengetahui. Karena memang jauh dari pemukiman. Dan berarti ini lahannya juga hal perhutani? Hal perhutani yang dikelola juga dibangkat oleh warga. Kalau dulu lah perhutani yang dimanfaatkan oleh masyarakat, kita akan koordinasikan dengan perhutani? Iya, kita akan koordinasikan dengan perhutani. Karena banyak tanah-tanah perhutani maupun eks. Jadi yang juga nanti kita akan lakukan upaya koordinasi agar bisa diantisipasi adanya tanaman-tanaman yang ditanam di tanaman-tanaman perhutani lah perhutani. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.